Di dalam nama Tuhan Yesus pada malam hari ini saya akan berbagi satu renungan firman Tuhan dengan judul Tidak Ada Kepalsuan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita berbicara sesuatu yang palsu, banyak sekali kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Palsu berarti tiruan, tidak sah, tidak tulen. Contoh yang benda yang kita bisa lihat, yang kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat kita berbelanja atau transaksi jual beli, kadang kita waktu melakukan pembayaran dapat kembalian, bisa terselip yang namanya uang palsu. Kemudian kalau kita mungkin juga pernah beli Arlogy, misalnya kita mau kepingin beli Arlogy merek A, harganya murah di online, kita pesan, kita bayar, pas barangnya datang, ternyata Arlogy-nya palsu. Atau juga kita mungkin pernah membandingkan harga obat. Kita melihat, oh obat di apotik B ini lebih murah harganya daripada di apotik lainnya. Kita coba beli, pas kita cek, obatnya juga palsu. Kalau kita melihat di media televisi, saya juga pernah melihat bagaimana seorang buronan itu berhasil kabur dari negara asalnya, pergi ke negara lain. Karena dia bisa membuat yang namanya paspor palsu, identitasnya dipalsukan. Saya juga pernah melihat berita, ada pabrik yang bisa membuat beras yang dipalsukan juga dari namanya biji plastik. Jadi kalau kita mau berbicara namanya barang palsu, banyak sekali item barang yang bisa kita sebutkan. Saya sendiri juga punya pengalaman pribadi saat membeli barang elektronik. Di tahun 2008, rombongan kami diajak oleh tour guide. Pada hari terakhir sebelum kami pulang ke Indonesia, dibawa ke satu-satu market besar yang ada di kota Beijing. Di sana dikatakan barang elektronik di sini murah, asli bisa ditawar. Waktu itu sebetulnya saya enggak ada niat beli. Tetapi karena waktu itu saya berdiri di sebuah toko kamera, saya coba lihat-lihat iseng. Saya coba lihat ada sebuah kamera merek Sony yang berukuran 5 megapiksel. Sang penjual itu mengeluarkan kamera tersebut dari pajangan, kasih saya lihat. Waktu saya tes, dia ngomong dengan bahasa Mandarin, coba suruh saya tes. Nah, waktu saya coba, wah benar hasil jepretannya oke, terang. Lalu saya ini coba iseng. Saya coba tawar-menawar, saya enggak bisa pakai bahasa Mandarin, saya pencet kalkulator, saya tawar sepertiga dari harga si penjual tawarkan. Lalu dari lemari kaca, si penjual ini mengeluarkan kameranya yang baru. Karena dia bilang yang tadi itu cuma pajangan. Nah, waktu itu, waktu sudah terbatas, tur guide sudah panggil kita untuk kembali cepat-cepat ke bis. Barang segera saya packing, barangnya di packing, saya segera bayar dan kembali di bis. Jujur, hati saya senang. Kenapa? Wah, saya bilang. Saya bisa dapat kamera bagus dengan harga yang murah. Di bis, ternyata rombongan kami itu saling ngobrol. Tentang apa yang kami beli. Ada yang beli iPod mini, ada yang beli hape Nokia. Waktu itu Nokia masih jaya-jayanya ya. Ya, katanya memang harga ini benar-benar murah. Saya juga dengan pedenya cerita. Iya, saya juga dapat kamera Sony dengan harga yang murah. Saya tawar sepertiga dari dia, harganya dari yang dia tawarkan. Sampai di kamar hotel, saya coba tes kameranya. Kenapa jadi gelap? Saya sudah coba setel pengaturan cahaya yang paling terang. Dicobakan tetap gelap. Nah, dalam hati saya sudah berpikir. Wah, jangan-jangan nih kameranya palsu. Pelan-pelan saya amati bodi kamera itu baik-baik. Lalu saya periksa. Ada tulisan tempelan Sony di bagian kiri atas. Ternyata, saudara tahu enggak? Tulisan Sony itu huruf S-nya itu adalah stiker. Jadi begitu saya cabut, mereknya bukan Sony. Jadi, Oni. Itu sedikit pengalaman pribadi saya pernah mendapat kamera palsu. Nah, mungkin satu hari kita juga pernah melihat tutorial makeup. Biasanya nih, para ibu-ibu yang lebih minat ya. Kalau kita melihat orang yang berprofesi sebagai mua, makeup artis, kita lihat dia di media sosial, di Facebook, Instagram. Bagaimana dia mendandani seorang nenek yang mungkin sudah berusia 80 tahun, bisa berubah menjadi orang yang berusia 40 tahun. Bagian yang berkerut ditutup sedemikian rupa dengan foundation wajah yang cukup tebal. Alis dilukis sedemikian rupa. Dikasih eyeliner, bulu mata tiga lapis, dipasang wik, dan rambut palsu. Selesai makeup. Wah, orang yang melihatnya mengundang decak kagum orang yang melihatnya. Terlihat lebih mudah sih neneknya. Lebih fresh, bukan lagi tampak seperti nenek tua. Tetapi, setelah makeupnya dibersihkan, rambut palsu dilepas, bulu mata dilepas, akan kembali terlihat wajah aslinya yang mungkin sudah banyak kerutan. Jadi tampilan umur yang tadinya 40 tahun, kembali ke usia 80 tahun. Jadi semuanya hanyalah kepalsuan belaka yang sifatnya sementara. Namun pada malam hari ini, kita kan sama-sama melihat dan belajar. Ternyata, bukan hanya benda atau wajah aja yang bisa dipalsukan. Hati manusia pun bisa palsu. Kita akan melihat, Tuhan Yesus pernah mengecam ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Dan Tuhan memberikan gambaran seperti apa kepada mereka. Kita lihat sama-sama di dalam Matius pasal 23 ayat 25. Matius pasal 23 ayat 25 Matius pasal 23 ayat 25 Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang monafik. Sebab cawan dan pinggan, kamu bersihkan sebelah luarnya. Tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Kita bisa melihatkan sebuah gambaran yang saling bertolak belakang. Tuhan Yesus mengibarkan orang Farisi dan ahli Taurat sebelah luar cawan dan pinggan yang bersih. Tetapi sebelah dalam penuh rampasan dan kerakusan. Dan ada satu lagi gambaran yang Tuhan memberikan tentang ahli Taurat dan orang Farisi. Kita lanjutkan di dalam Matius pasal 23 ayat 27 dan 28. Matius pasal 23 ayat 27 sampai 28, 27 Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang monafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih. Yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya. Tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan terbagai jenis kotoran. 28, demikian juga lah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang. Tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Mungkin kita bertanya. Mengapa Tuhan menggambarkan orang Farisi dan ahli Taurat sedemikian? Karena apa? Tuhan menemukan banyak kepalsuan di dalam diri mereka. Yang nataben mereka adalah para pemimpin rohani. Para pemuka agama yang terpandang. Yang dianggap bersih dan rohani. Dan mereka saat itu juga dipercaya untuk mengambil sebuah keputusan. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mana yang baik, mana yang buruk. Mereka memahami hukum Taurat lebih dalam. Dan kita kalau boleh melihat, seringkali mereka tampil dengan atribut yang lengkap. Memakai tali sembahyang yang lebar, jumbah yang panjang. Agar tampilan mereka itu berbeda dengan kelompok orang di luar mereka. Tetapi, apa yang mereka lakukan sesungguhnya hanyalah sebatas tampilan fisik. Tanpa disertai oleh motivasi yang benar. Mereka terlihat seolah mengerti agama. Tetapi sebenarnya perilaku mereka sama sekali tidak mencerminkan apa yang mereka ketahui, bahkan yang mereka hafalkan. Inilah sikap yang munafik yang mendapat kecaman langsung dari Tuhan Yesus. Kalau kita boleh melihat di dalam Matius 23 ayat 1-36. Ada tujuh kali kita menemukan kalimat yang sama persis yang diucapkan Tuhan Yesus. Kalimat ini ada di ayat 13, 14, 15, 23, 25, 27, dan 29. Kita lihat pada bagian atasnya. Kita cukup lihat satu ayat. Ayat 13 bagian atas. Matius pasal 2 ayat 13. Kalau hari ini seorang guru memberikan sebuah penjelasan kepada murid-muridnya, atau orang tua sedang memberikan sebuah nasihat pada anaknya. Sesuatu hal yang sama dan berulang. Berarti apa? Berarti ada hal yang harus kita perhatikan lebih dalam. Ada hal penting yang tidak boleh kita abaikan. Ada hal yang harus kita pelajari dengan lebih seksama. Kita akan melihat kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Kita melihat di sini Tuhan Yesus mengatakan, Hai orang-orang munafik. Munafik itu kalau adalah bahasa serapan dari bahasa Arab. Munafik apa sih artinya? Kalau lihat di dalam kamus besar, munafik artinya bermuka dua. Atau orang yang perkataannya berbeda dengan isi hatinya. Ketiga, munafik berarti orang yang suka bohong. Dan yang terakhir, orang munafik orang yang berpura-pura percaya atau setia pada agama tetapi sebenarnya di hatinya tidak. Kita akan sama-sama lihat mengapa Tuhan mengucapkan kalimat ini berulang-ulang dengan begitu kerasnya mengecam orang farisi dan ahli Taurat. Ada sebuah dasar dari perkataan Tuhan Yesus. Kita menemukan alasannya. Kenapa Tuhan Yesus berkata, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Apa alasannya? Kita lihat di dalam Matthew 23 ayat 3. Matius 23 ayat 3. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Para ahli Taurat dan orang-orang farisi banyak mengajar orang lain tetapi mereka sendiri tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Hal yang kedua kita kembali lihat di dalam Matthew 23 ayat 4. Matthew 23 ayat 4. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga. Kita lihat kembali di dalam Matthew 23 ayat 5. Matthew 23 ayat 5. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumlah yang panjang. Hal yang keempat. Alasan apa? Kita lihat kembali di dalam Matthew 23 ayat 6. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Ayat 7. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Kemudian kita lanjutkan lagi di dalam ayat 13. Matthew 23 ayat 13. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Saya sempat bertanya. Apa maksudnya menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang? Akhirnya saya memahami. Dengan sikap yang munafik. Sangat mungkin. Menjadi penghalang bagi orang lain untuk datang ke hadapan Tuhan dan memasuki kerajaan sorga. Orang akan mudah untuk berpikir, tergoda untuk berpikir seperti ini. Buat apa saya rajin berdoa? Buat apa saya rajin ke gereja? Buat apa saya rajin baca Alkitab? Sedangkan mereka yang rajin berdoa, mereka yang rajin ke gereja, mereka yang pandai menguraikan kitab suci. Hidupnya tidak baik. Mereka suka membicarakan, suka menjelekan orang lain, suka berlaku tidak adil, korupsi, dan lain sebagainya. Hari ini, ini satu perenungan buat kita. Kita menyebut diri kita orang Kristen. Tetapi apakah sadar? Terkadang dari sikap, perkataan, dan perbuatan kita itu ada hal-hal yang bisa membuat orang lain jadi tersandung. Dan hal selanjutnya, apa yang menjadi dasar Yesus berkata? Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kita lihat kembali di dalam Matius pasal 23 ayat 14. Matius pasal 23 ayat 14. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang Munafi. Sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Dan yang terakhir, kita lihat di dalam Matius pasal 23 ayat 15. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang Munafi. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang dua kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Satu lagi kita baca ayat terakhir di dalam Matius pasal 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang Munafi. Sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintang kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat, kamu abaikan. Yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Dari ayat-ayat yang sudah kita baca, mari hari ini kita sebagai umat yang percaya. Kita coba merefleksi kehidupan pribadi kita masing-masing. Ada hal-hal yang harus kita waspadai. Apakah kita juga termasuk orang yang munafik sama seperti orang Farisi dan ahli Taurat? Sebagai manusia, kita seringkali mudah untuk menilai dan menghakimi orang lain. Dalam satu dan lain kesempatan, kita mungkin pernah berkomentar, ih orang itu munafik ya. Namun, pernahkah kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah saya orang yang munafik? Apa ciri-ciri orang munafik? Yang pertama, kita akan melihat ciri-ciri orang munafik yang pertama. Gampang melihat kesalahan orang lain, tetapi tidak melihat kepada kesalahan sendiri. Kita gampang melihat selumbar yang kecil di mata orang lain, tetapi balok di depan mata kita sendiri. Tidak kelihatan. Kita lihat di dalam Lukas pasal 6 ayat 42. Lukas pasal 6 ayat 42. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu? Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu. Padahal, balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Tuhan Yesus kerap kali menegur orang farisi dan ahli Taurat. Karena apa? Mereka begitu ahli. Ahlinya apa? Melihat kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan oleh orang lain. Mereka mempertanyakan, kenapa murid-murid Yesus tidak berpuasa? Mengapa para murid tidak cuci tangan sebelum makan? Mengapa Yesus melanggar aturan dengan menyembuhkan orang sakit pada hari sabat? Namun mereka lupa untuk melihat ke dalam diri mereka sendiri. Sudahkah mereka bersih? Sebersih ekspektasi mereka terhadap orang lain. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita gampang melihat kesalahan orang lain? Tapi kita lupa menginterospeksi diri kita sendiri. Kita akan melihat ciri orang munafik yang kedua. Melakukan sesuatu supaya dilihat orang. Orang farisi dan pari Allah Taurat sudah merancang sedemikian rupa saat mereka akan memberi sedekah di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong. Supaya apa? Mereka dipuji orang. Kita lihat di dalam Matius pasal 6 ayat 2. Kita akan sama-sama melihat Matius pasal 6 ayat 2. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong. Supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Padahal sesungguhnya, sikap apa yang dikendaki Allah saat kita memberikan sedekah? Kita lihat di dalam Matius kembali, Matius pasal 6 ayat 3 dan 4. Tetapi, jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tuhan lebih mementingkan apa yang menjadi motivasi hati kita saat memberi. Daripada apa dan berapa yang kita berikan kepada orang lain. Tuhan melihat hati kita, seberapa besar ketulusan hati kita. Apa alasan kita melakukan sesuatu? Apakah untuk Tuhan? Atau kita melakukannya untuk dipuji manusia? Saat kita memilih berbuat sesuatu supaya dilihat orang, tanpa sadar, kita sama seperti orang monafik. Ciri orang monafik yang ketiga. Menutupi jati dirinya dengan kepura-puraan. Kita bisa melihat contoh orang monafik yang menutupi jati dirinya dengan kepura-puraan pada sosok apa? Judas Iskariot. Sebelum Yesus ditangkap, Judas menghampiri dan mencium Yesus di Taman Getsemani. Kita sama-sama lihat di dalam Markus pasal 14 ayat 43 sampai 46. Markus pasal 14 ayat 43 sampai 46. Ayat 43. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Judas, salah seorang dari kedua belas murid itu. Dan bersama-sama dia, serombongan orang yang membawa pedang dan pentung disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Empat-empat. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Empat-lima. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Empat-lima, maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Mungkin orang yang melihat sikap Judas menilai, oh Judas itu adalah murid Yesus. Murid yang begitu mengasihi Yesus. Padahal, dibalik semuanya, yang dilakukan Judas sebenarnya adalah menyerahkan Tuhan Yesus untuk ditangkap. Judas tega mengorbankan Yesus hanya untuk mendapatkan pundi-pundi uang. Jadi tindakan Judas ini pun merupakan sikap yang munafik. Hal yang terakhir, hal yang keempat, kita lihat ciri-ciri orang munafik. Apa ciri-ciri orang munafik? Menyombongkan diri. Karena merasa baik, karena merasa benar. Kita lihat di dalam Lukas 18 ayat 11 dan 12. Lukas 18 ayat 11 dan 12. Ayat 11. Orang farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. 12. Aku berpuasa dua kali seminggu. Aku memberikan sepersepuluh dari segala penghasilanku. Terkadang tanpa sadar kita juga bersikap demikian. Kita menganggap diri kita lebih baik dari orang lain. Lebih suci dari orang lain. Kita merasa apa yang kita lakukan sudah baik. Apa yang kita lakukan sudah benar. Kita tidak perlu dikoreksi oleh orang lain. Namun, di dalam Yohanes nanti kita akan melihat satu perikop. Di mana kita menemukan satu hal keadaan yang bertolak belakang. Di dalam Matius tadi kita melihat bagaimana Tuhan mengecam. Ahli Taurat dan orang Farisi. Karena mereka penuh dengan kepalsuan. Namun, di dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 45-51. Kita menemukan satu kalimat pujian yang Tuhan berikan kepada Nathaniel. Bahwa Nathaniel adalah seorang Israel sejati yang tidak ada kepalsuan di dalamnya. Cerita tentang Nathaniel bermula ketika Yesus pergi ke Galilea. Di sana dia berjumpa dengan Filipus yang kemudian dipanggilnya untuk mengikuti dia. Filipus yang bersuka cita karena telah menemukan Yesus, segera mengajak temannya Nathaniel untuk bertemu dengan Yesus. Selanjutnya terjadilah percakapan yang menarik. Kita akan lihat di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 45-51. Injil Yohanes pasal 1 ayat 45-51. Yohanes pasal 1 ayat 45. Filipus bertemu dengan Nathaniel dan berkata kepadanya, Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi. Yaitu Yesus anak Yusuf dari Nasaret. 46 kata Nathaniel kepadanya, Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nasaret? 47 kata Filipus kepadanya, Mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathaniel datang kepadanya. Lalu berkata tentang dia, Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. 48 kata Nathaniel kepadanya, Bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, Sebelum Filipus memanggil engkau, Sebelum Filipus memanggil engkau, Aku telah melihat engkau di bawah pohon arah. 49 kata Nathaniel kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, Engkau raja orang Israel. 50 kata Yesus menjawab katanya, Karena aku berkata kepadamu, Aku melihat engkau di bawah pohon arah, Maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. 51 kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka, Dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Kita melihat apa yang menjadikan Nathaniel seorang istimewa di mata Tuhan. Pertama, Tuhan melihat sesuatu Nathaniel, Orang yang tidak ada kepala suan. Nathaniel tidak berpura-pura menutupi ekspresi mimik wajahnya, Dengan pertanyaan yang membuat hatinya ragu, Pada awal saat mengenali Yesus. Kita lihat di dalam ayat 46, Kata Nathaniel kepadanya, Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nasaret? Apa yang menjadi keraguannya? Dia pernyatakan dengan spontan, Tidak berpura-pura. Mungkin bisa dengan mimik yang penuh ketidakpercayaan, Atau bisa juga dengan nada yang sinis. Karena bagi Nathaniel, Di dalam pemikirannya, Mustahil seorang tokoh besar, Yang begitu lama dinantikan oleh bangsa Israel, Muncul dari sebuah kota kecil yang disebut Nasaret. Karena pemikiran di kalangan, Para rabi Yahudi yang diterima pada zaman itu, Mesias akan datang dari Judea, Tanah Daud. Namun hal yang baik dari seorang Nathaniel, Walaupun dia ragu, Tidak menghalangi dirinya sendiri, Untuk mendengarkan, Untuk melihat bukti yang disampaikan oleh temannya Filipus. Ada satu action. Nathaniel memberi respon, Dengan mengikuti Filipus, Untuk menemui Yesus. Kita lihat di dalam Yohanes, Pasal 1 yang 47. Kata Filipus kepadanya, Mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathaniel datang kepadanya, Lalu berkata tentang dia, Lihat inilah seorang Israel sejati, Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Apa yang Tuhan lihat pada diri Nathaniel, Itulah yang Tuhan suka. Tidak ada kepalsuan, Tidak ada tipu daya, Tidak ada kebohongan. Di dalam diri Nathaniel, Perbuatan, tutur kata, Hati dan pikirannya, Merupakan refleksi dari apa yang ada di dalam dirinya, Tanpa kepura-puraan. Berbanding terbalik, Dengan keadaan bangsa Israel pada masa itu, Terutama pada para ahli Taurat, Dan orang Faris yang munafik. Banyak kepura-puraan. Banyak mementingkan rupa luar. Makanya tidak heran, Tuhan memberikan gambaran, Orang Farisi dan ahli Taurat, Seperti kuburan yang dilabur putih. Sebelah luar tampak bersih, Sebelah dalam penuh tulang belulang, Dan pelbagai jenis kotoran. Hal yang kedua, Apa yang Tuhan lihat, Dari sosok Nathaniel. Nathaniel adalah orang yang tulus hatinya. Dia mudah untuk mempercaya Tuhan. Nathaniel terkejut, Bagaimana Yesus dapat mengenal dia, Padahal dia belum pernah berjumpa dengan Yesus. Sesaat setelah mendengar jawaban Yesus, Nathaniel langsung percaya, Dengan memberikan pernyataan spontan, Yang menunjukkan keyakinannya akan siapa Yesus. Kita lihat di dalam ayat 48, Kata Nathaniel kepadanya, Bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, Sebelum Filipos memanggil engkau, Aku telah melihat engkau di bawah pohon arah. Kata Nathaniel kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, Engkau raja orang Israel. Nathaniel adalah satu contoh, Bagaimana orang yang tanpa kepalsuan, Mudah mempercayai Tuhan. Sebab hatinya tulus dan murni dihadapan Tuhan. Mengapa kadang kita sulit percaya kepada Tuhan? Salah satu penyuapnya adalah karena, Hati kita belum sungguh-sungguh tulus dan murni terhadap Tuhan. Kita tidak datang kepada Tuhan dengan apa adanya. Seringkali semua terpendam jauh di dalam lubuk hati kita, Tetapi Tuhan melihat hati kita, Dan Tuhan mengetahui segalanya. Sebagus apapun, Performa seseorang di mata manusia, Manusia itu bisa tertipu dan salah menilai. Tetapi Tuhan tidak pernah salah menilai. Kita melihat sebuah peristiwa saat Nabi Samuel diutus Tuhan, Untuk mengurapi salah seorang anak Isa yang menjadi raja. Saat Samuel melihat Eliab, Apa yang dikatakan Samuel? Sungguh, Di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi, Saat itu juga, Tuhan katakan, Kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7. 1 Samuel pasal 16 ayat 7, Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, Janganlah pandang parasnya, Atau perawakan yang tinggi, Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, Yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, Tapi Tuhan melihat hati. Ternyata, Pilihan Tuhan, Jatuh pada anak Isa yang bungsu, Daud, Yang sedang mengembalakan kambing domba, Yang kemerah-merahan, Matanya indah, Dan parasnya elok. Inilah orang yang diurapi Samuel, Menjadi raja. Mari, Pada malam hari ini, Kita sama-sama merenungkan, Bagaimana, Kehidupan rohani kita pada saat ini. Jujur, Kadang-kadang, Kita perlu melihat, Kedalam diri kita masing-masing. Apakah masih banyak kepalsuan, Di dalam sikap, Perkataan, Dan perbuatan kita. Mungkin saat ini, Kita lebih takut mendapatkan, Penilaian buruk, Dari manusia, Dibandingkan penilaian dari Tuhan. Kita sibuk, Memfokuskan diri, Pada penampilan luar, Melatih diri sedemikian rupa, Supaya apa, Orang lain, Memandang kita, Sebagai orang yang saleh. Kita membaca buku-buku rohani, Bukan supaya kita rindu, Mengenal Allah lebih dalam lagi. Melainkan, Supaya kita terlihat lebih pandai, Dari orang lain. Di gereja, Kita mungkin menyapa, Saudara-saudari si iman, Dengan kata-kata yang ramah, Kita mengucapkan, Perkataan yang baik, Yang sopan, Yang penuh kasih. Tetapi di luar gereja, Kita bisa berubah menjadi majikan, Yang galaknya minta ampun, Terhadap orang yang bekerja di rumah. Sedikit salah, Kita langsung marah-marah. Atau, Kita mungkin menjadi pimpinan, Yang semena-mena terhadap bawahan, Kita di kantor. Di gereja, Kita mungkin tidak pernah telat, Memberi perpuluhan. Tetapi di dalam pekerjaan, Kita seringkali tidak jujur. Misal, Ada pembeli yang membeli, Sesuatu, Imbangannya kita kurangin, Takarannya dikurangin, Yang penting, Kita bisa dapat untung. Atau, Kalau mungkin kita sebagai seorang kontraktor, Atau dapat borongan bangunan, Kita mau dapat keuntungan banyak, Bahan kita kurangi, Besi cornya kita kecilkan, Takaran semennya dikurangi, Lebih banyak pasir, Tipe paralon, Kita kasih yang tipis. Itu adalah contoh-contoh yang mungkin, Ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Atau mungkin kita punya bawahan, Yang hari ini, Yang harusnya dapat uang lembur, Karena bekerja, Ekstra, Lewat dari jamnya bekerja, Tetapi kita sebagai atasan, Kita pura-pura lupa. Kita tidak memberikan uang tambahan, Atau uang lembur kepada mereka. Hari ini, Tidak peduli, Berapa lama kita sudah menjadi orang Kristen. Tidak peduli, Berapa aktif kita melayani. Tidak peduli bagaimana orang lain memandang kita. Yang terpenting adalah, Bagaimana Tuhan melihat dan mengenal pribadi kita, Dalam setiap apa yang kita kerjakan. Apakah yang kita kerjakan ini, Memuliakan Tuhan, Atau menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tuhan mengenal kita, Sampai ke relung hati yang paling dalam. Dan di hadapannya, Tidak ada satu hal pun yang bisa kita sembunyikan. Kita tidak dapat menutupi wajah kita dengan topeng. Kalau hari ini, Saya boleh bertanya, Pada saudara-saudari si Iman semua. Saudara-saudari si Iman, Apakah kalian berdoa? Saya yakin, Hampir 100% jawaban dari saudara-saudari si Iman, Ya, saya berdoa setiap hari. Bangun tidur, Saya berdoa. Mau makan, Saya doa. Sebelum berangkat kerja, Saya berdoa. Sebelum tidur, Saya juga berdoa. Tetapi mungkin, Kebanyakan dari kita, Pokok doanya seperti ini. Mungkin ya, Ini berdugaan saya. Tuhan, Hindungi saya. Hindungilah keluarga saya. Terlebih di masa pandemi sekarang, Saat sekarang ini ya. Tuhan, Tolong berkati usaha saya. Tolong berkati pekerjaan, Dan kesehatan saya, Dan keluarga saya. Tuhan, Tolong saya. Saya sedang menghadapi masalah A. Saya sedang menghadapi masalah B. Saya sedang menghadapi masalah C. Apakah ini doa yang salah? Bukan doa yang salah. Tetapi, Apakah kita pernah berdoa, Dengan isi doa seperti ini? Selidikilah hatiku Tuhan, Apakah ada hal-hal yang tidak kau sukai di dalam hidupku? Apa hal-hal yang harus kuperbaiki di dalam hidup? Kita melihat bagaimana salah satu isi doa Raja Daud. Di dalam Masmur, Pasal 139, Ayat 23 dan 24. Kita akan sama-sama lihat Masmur, 139, Ayat 23 dan 24. Ayat 23. Selidikilah aku ya Allah, Dan kenalah hatiku, Ujilah aku, Dan kenalah pikiran-pikiranku. Dua empat, Lihatlah, Apakah jalanku serong, Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Raja Daud berseru kepada Tuhan, Agar menyelidiki hatinya, Agar mengenal hatinya, Agar menguji hatinya, Dan mengenal pikiran-pikirannya. Kalau kita mendengar yang namanya ujian, Pas di bangku sekolah, Kita pasti merasa paling bete. Karena apa? Kalau mau ujian, Berarti kita harus belajar ekstra lebih keras. Bahan yang akan diujikan, Kita harus lebih sungguh. Kalau tidak bahaya, Kita bisa dapat nilai buruk, Bahkan tidak naik kelas. Demikian pula kita pada hari ini. Kalau hari ini, Iman kerahanian kita mau naik level, Ke level selanjutnya, Kita harus siap saat Tuhan menguji hati kita. Daud juga meminta kepada Tuhan, Melihat apakah jalannya serong, Dan memohon tuntunan Tuhan kepada jalan yang benar. Karena Daud tahu, Sesungguhnya, Banyak hal-hal yang jahat, Yang mungkin tersimpan di dalam hati kita. Kita lihat di dalam satu ayat lagi, Yeremia pasal 17, Ayat 9 dan 10. Yeremia pasal 17, Ayat 9 dan 10. Betapa liciknya hati, Lebih licik daripada segala sesuatu, Hatinya sudah membatu, Siapakah yang dapat mengetahuinya? Sepuluh, Aku Tuhan yang menyedidiki hati, Yang menguji batin, Untuk memberi balasan kepada setiap orang, Setimpal dengan tingkah langkahnya, Setimpal dengan hasil perbuatannya. Maka pada malam hari ini, Mari kita sama-sama mengoreksi diri, Kita memerlukan roh kudus, Untuk menunjukkan kepada kita, Apa yang belum benar di dalam hidup kita. Mungkin saat Tuhan menunjukkannya kepada kita, Rasanya itu tidak akan enak. Tapi ini adalah suatu hal yang penting, Bagi perjalanan kehidupan rohani kita. Seperti kita kalau mau menjadi emas murni, Harus dilebur dalam panas yang tinggi. Hari ini mau punya hati yang murni, Kita perlu tangan Tuhan untuk memproses hidup kita. Kita perlu berdoa, Agar Tuhan menunjukkan, Dimana kita salah. Karena apa? Manusia itu seringkali sulit, Untuk menyadari kesalahan diri sendiri. Tetapi sangat mudah melihat, Kesalahan orang lain. Jangan takut. Meminta Tuhan untuk menunjukkannya. Karena Tuhan akan menolong, Dan mengubah diri kita. Jadi pada malam hari ini, Kita akan sudah sama-sama belajar. Jangan kita bersikap seperti orang farisi dan ahli taurat. Yang penuh dengan kepala suan. Memiliki pengetahuan rohani yang luas, Tahu mana yang baik dan buruk, Tahu mana yang boleh dilakukan, Mana yang tidak boleh dilakukan. Namun tidak bisa melaksanakan pengajaran tersebut, Di dalam kehidupan nyata. Jadilah seperti Nathaniel. Yang mendapat pujian dari Tuhan. Karena tidak ada kepala suan di dalam hatinya. Menjadi pribadi yang apa adanya. Tidak ada yang dia tutup-tutupi. Perbuatan, tutur kata, Sesuai dengan apa yang ada di hati dan pikirannya. Sikap seperti ini, Tuhan jauh lebih menghargainya. Dan jangan pernah lupa, Sisipkan di dalam doa kita setiap hari. Meminta Tuhan untuk menyelidiki hati kita. Melihat hati kita. Dan menunjukkan pada kita, Kalau kita berbuat hal-hal yang tidak berkenan di hatinya. Biarlah renungan pada malam hari ini, Boleh menjadi sebuah kekuatan, Dagi iman kerahanian kita. Segala kemuliaan, Hanya bagi namanya. Amin. Terima kasih telah menonton!